Intro Menyambut hari lahir Pancasila setiap 1 Juni, kabar baik sekaligus kado istimewa datang dari Balai Taman Nasional Gunung Cirmai. Kepala BTNGC Teguh Setiawan mengumumkan, salah satu satwa langka penghuni Cirmai yakni elang Jawa bertambah dengan menetasnya telur di sarang elang. Lahirnya elang Jawa mungil terpantau dengan baik oleh kamera petugas Taman Nasional jelang 1 Juni 2022. Menurut Teguh, populasi elang Jawa di Gunung Cirmai tidak lebih dari 34 ekor. 20 ekor diantaranya elang dewasa, dan 14 diantaranya elang muda, termasuk yang baru menetas. Elang Jawa tergolong istimewa karena menjadi inspirasi para pendiri bangsa di masa lalu, yakni simbol burung Garuda Pancasila. Elang Jawa memiliki ciri-ciri yang sama dengan Garuda. Burung ini memiliki jambul bulu di bagian belakangnya. Untuk menjaga populasi supaya terhindar dari kepunahan, tim BTNGC terus memantau aktivitas elang Jawa Cirmai supaya terus bertambah. Hari ini bertempatan dengan hari lahir Pancasila, teman-teman di Taman Nasional Gunung Cirmai itu mendapatkan kabar bahagia. Kita mendapatkan adanya satu ekor elang Jawa yang baru saja menetas di wilayah kerja kita, di Taman Nasional Gunung Cirmai, di seksi daerah, wilayah kerjanya seksi Majalengka. Total populasi di kita untuk elang Jawa sampai dengan hari ini berarti di angka 34 individu dengan 20 yang sudah dewasa, kategori dewasa, dan 14 yang kategori muda itu termasuk.